Intro Chapter 31 Kembali ke kamar Tuan Gunung Penjaga memohon untuk hidupnya Nona, lepaskan aku Muda? Tidak Yang Mingbajingan itu memaksaku Lei Yuting tidak mengerti saat Zuo Fan Melambai, Minggir Penjaga itu meringkuk di sudut Kemudian Zuo Fan berjalan ke tempat tidur lelaki tua itu Zuo Fan tersenyum pada niat membunuh telanjang di mata lelaki tua itu Aku bisa menyembuhkanmu Tetapi kamu harus mendengarkanku setelah itu Lei Yuting tergerak Kamu dapat menyembuhkan Ayah Baptis? Zuo Fan hanya menatap mata lelaki tua itu Orang tua itu ragu-ragu tetapi Zuo Fan menepisnya dengan senyuman Tenang, aku tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakan klanmu Aku Zuo Fan, pelayan klan Luo Kami memiliki musuh yang sama dan aku kehilangan seorang ahli tempering tulang yang aku harap kamu dapat mengisinya Kata-katanya berhasil meningkatkan sorotan di mata lelaki tua itu Zuo Fan menyeringai Tahu dia setuju Dengan lambayan jarinya Blut Infan meninggalkan penjaga dan melayang di depan Zuo Fan Saat melihat cahaya berdarah Penjaga itu menggigil Ini adalah orang dibalik kematian mengerikan rekannya Lei Yuting terkejut Juga menderita di tangan cahaya ini Zuo Fan, apa yang kamu coba lakukan? Sembuhkan dia Zuo Fan mengalihkan pandangannya ke arahnya Bisakah benda ini sembuh? Lei Yuting ragu Setelah melihat Zuo Fan menggunakannya untuk menyerang dan mempermalukannya sebelumnya Bagaimana jika benda ini menyeberburuk penyakit ayah baptis? Zuo Fan mencibir Nona muda, ayah baptismu sudah setuju Aku tidak punya alasan untuk menyakitinya Lalu benda apa itu? Lei Yuting memperhatikan lelaki tua itu dengan khawatir Makhluk iblis Zuo Fan menjelaskan dengan dingin Kami, pembudidaya iblis Sempurnakan makhluk iblis Baik itu untuk menyerang atau bertahan Makhluk-makhluk ini sangat penting Tahukah kamu mengapa yang Ming membentak ketika aku mengatakan lelaki tua itu memiliki benda asing di dalamnya? Petik 2 Lei Yuting menggelengkan kepalanya Bukankah kamu mengatakan itu hanya tebakan buta? Zuo Fan hampir meludahkan darah Sekarang aku tahu mengapa dia membodohimu Kamu orang bodoh Apakah kamu juga percaya aku ketika aku membodohi dia? Aku mengerti sekarang mengapa dia pergi begitu tenang Bahkan saat kamu masih hidup Lei Yuting tersipu dan menundukkan kepalanya Ayah Baptis selalu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki bakat untuk berkultivasi Seorang jenius Tapi Zuo Fan adalah orang pertama yang memanggilnya bodoh Alasan mengapa dia membalik adalah karena kata-kataku memukulnya di tempat yang menyakitkan Zuo Fan berbicara dengan serius Adapun mengapa lelaki tua itu tidak bisa bergerak Itu karena makhluk iblis Sekarang aku akan menggunakan milikku untuk mengusir yang ada di dalam dirinya Petik 2 Meski begitu Lei Yuting masih khawatir Makhluk iblismu bisa mengusirnya? Hahaha Zuo Fan tertawa ketika dia mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya Berdasarkan diagnosis awalnya Makhluk iblis yang Ming dimurnikan dari cacing parasit Yang terendah di antara makhluk iblis Tapi dia adalah bayi darah Bahkan ditakuti oleh 10 kaisar dulu Bagaimana mereka bisa setara? Huh? Ketidaktahuan itu menakutkan Zuo Fan tidak lagi membuang kata-kata pada Lei Yuting dan melambaikan jarinya sehingga bayi darah memasuki lelaki tua itu Kilat merah berlalu dan kulit lelaki tua itu merangkak Saat mulai bergoyang, cahaya melintas di atas tempat itu Kemana pun cahaya itu pergi Goyangan itu berhenti Setelah beberapa lusin napas Bayi darah kembali ke tubuh Zuo Fan Sementara sang bayi darah kembali ke tubuh Zuo Fan Orang tua itu mulai menggerakkan jarinya Bibirnya terbuka untuk berbisik pelan Tinger Godfather Lei Yuting meraih tangannya saat air mata jatuh Tapi Zuo Fan mengerutkan kening dan bergumam Sialan Orang tua ini tidak akan bergerak dalam waktu dekat Pembuluh darahnya berhenti berkembang Dia membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih Aku membantunya tanpa hasil Bahkan dengan suaranya yang rendah Lei Yuting menangkap setiap kata-katanya Lei Yuting memelototinya Jangan salah, ayah baptisku berhutang padamu Dan aku akan melakukan segalanya untuk membayarnya Kamu tidak akan kalah Dia mengangkat bahu Dia menginginkan seorang ahli tempering tulang Bukan seorang pembudidaya pabrik yang terjebak di puncak Memasuki tahap tempering tulang yang bisa dia tangani dengan mudah Pada saat inilah tubuh lelaki tua itu bergetar dan seputih selju inci panjangnya Cacing merangkak keluar dari mulutnya Ah! Lei Yuting memekik Tetapi ketika dia melihat cacing itu Amarahnya menguasai dirinya Jadi, kamu lah penyebab penyakit ayah baptisku Lei Yuting menuangkan semua kekuatannya kekilat di antara kedua jarinya dan menusuk cacing itu Berhenti Zuo Fan meraih tangannya Lei Yuting melihat matanya berkedip dengan cahaya aneh Apa yang kamu lakukan? Kita harus membunuh parasit ini Kamu tidak tahu apa-apa Zuo Fan mencari kotak untuk menaruh cacing itu dengan hati-hati Sebelum menutup tutupnya Dia menjatuhkan beberapa tetes esensi darah dan tersenyum puas saat dia menyembunyikannya di dadanya Tidak pernah dia berharap untuk mendapatkan begitu banyak dalam perjalanan ini Ini makhluk itu bernama Frigid Pool Snow Worm Salah satu yang hidup di perairan terdingin dan sangat langka Itu adalah parasit yang akan mati jika larva tidak menemukan inang dalam 2 jam setelah menetas Tapi kolam dingin tempat ia tinggal hampir tidak memiliki makhluk hidup dan sebagian besar cacing akan segera mati setelah ditelan Seorang pembudidaya iblis akan mengangkatnya menjadi makhluk iblis yang lebih rendah karena sebagian besar cacing atau serangga beracun dapat diubah menjadi parasit Inilah sebabnya mengapa banyak pembudidaya iblis menganggap cacing salju kolam dingin sebagai parasit belaka Meskipun lebih jarang Namun bahkan di wilayah suci Seseorang akan kesulitan menemukan seseorang yang mengetahui kelemahan fatal cacing salju kolam dingin Ia hanya akan meninggalkan inangnya ketika berada di ambang kematian Baru saja, bayi darah menggunakan seni transformasi iblis untuk membunuh larvanya dan membuatnya percaya bahwa nyawanya terancam sehingga ia akan keluar dengan sukarela Cara lain adalah dengan membunuh orang tua itu Dengan menghancurkan semua larvanya, cacing itu kini telah menjadi parasit biasa Namun, harta seperti ini dapat disempurnakan menjadi iblis yang belum pernah ada sebelumnya Makhluk di tangan Zhu Fan Dia mulai mengeluarkan senyum jahat Seringainya hanya membuat hati ketiganya bergidik Mengira Zhu Fan lebih buruk dari Yang Ming Bawa dia, kita kembali ke Windegaze City Zhu Fan kemudian menoleh ke tetap menjaga dengan senyum ramah Terima kasih telah membukakan pintu untuk kami Dengan anggukan tegang, penjaga itu tersenyum Kemudian cengkeraman baja mengangkat lehernya Tapi sekarang, kamu bisa dibuang Tidak Lei Yuting terlambat menghentikannya Energi hitam masuk ke dalam penjaga dan dia segera meledak dalam awan debu Dia membeku melihat Zhu Fan membunuh seorang pria untuk pertama kalinya Dia sangat kejam, dia tidak melakukannya Bahkan tidak meninggalkan mayat Lei Yuting ingat bagaimana dia menghabiskan beberapa hari terakhir di sebelah pembunuh seperti itu dan ketakutan membengkak di dalam dirinya Bahkan mata lelaki tua itu menyipit Dia adalah seorang kultifator berpengalaman namun juga merasa keberaniannya goyah dari tindakan Zhu Fan Lei Yuting menatap ayah baptisnya dengan berat hati Tidak yakin apakah bergabung dengan Zhu Fan adalah pilihan yang baik Tapi satu hal yang pasti, dia seharusnya tidak pernah membuat musuh keluar dari dia Menghela nafas, dia mengundurkan diri membawa ayah baptisnya di belakang Zhu Fan Mayat berserakan di mana-mana mereka melihat kesekeliling kam Titik, setiap orang memiliki kematian yang damai Tetapi ekspresi tenang inilah yang menimbulkan ketakutan terbesar di hati keduanya Perkemahan gunung memiliki sekitar 400 orang Namun mereka semua mati tanpa suara Termasuk mereka yang tidak bersuara Tidak dirusak oleh Yang Ming Orang tua itu meneteskan air mata ketika dia ingat minum dengan saudara-saudaranya Tapi jauh dari membenci Zhu Fan, dia lebih bersyukur Dia adalah penguasa gunung Black Queen dan tahu ketegasan diperlukan di sini Begitu tersiar kabar tentang penyelamatannya Tidak hanya orang-orang di sini tetapi juga orang-orang yang tinggal di kota Windegaze akan menemukan diri mereka mati Jika Zhu Fan tidak melakukannya, orang tua itu akan memintanya untuk melakukannya Titik Dia bersyukur Zhu Fan menghindarkannya dari memberikan perintah pembunuhan Petugas Zuo, terima kasih Kata-katanya yang tegang mengejutkan Lei Yu Ting Sementara Zhu Fan mengerti Orang tua itu kagum sekaligus takut saat melihat mayat-mayat itu Kamu melakukan perbuatan besar Terima kasih Terima kasih.